Terkenalkan, saya Diana yang akan menjadi moderator di siang hari ini menjajah webinar Metalurgi Institut Teknologi Science Bandung. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Science Bandung, Bapak Dr. N. Ahmad Akhardian Koda, STMT. Yang kami hormati Mas Insinyur Geren Haga Barus, STMDA, selaku pemateri pertama. Yang kami hormati Mas Carta Karisma ST, selaku pemateri kedua. Yang kami hormati dosen-dosen Teknik Metalurgi Institut Teknologi Science Bandung, serta hadirin peserta seminar internal teknik metalurgi yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di webinar seri ke-8 yang diselenggarakan oleh Teknik Metalurgi Institut Teknologi Science Bandung yang bertemakan Material Selection and Introduction to Corrosion. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi. Pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali ilmu yang akan kita peroleh, namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Untuk itu, dimohon untuk para hadirin agar bisa berperan aktif selama acara berlangsung. Baiklah, tanpa untuk mempertingkat waktu, selanjutnya sebelum masuk ke materi pertama, izinkan kami untuk membacakan CV singkat ke materi pertama. Nama lengkap, Grand Haga Barus, tempat tanggal lahir, Jakarta 20 Juli 1990. Riwat Pendidikan, S1 Teknik Material ITB. Kemudian melanjutkan program Insinior UGM. Lalu melanjutkan program Pasca Sarjana di MBA, University of South Wales. Pengalaman kerja, yang pertama Junior Supervisor di Krakat Opusco. Dan yang kedua, Corrosion and Material Engineer di Badak L&D. Dan yang sekarang, Inspection Engineer di Badak L&D. Oke, kami persilakan kepada pemateri pertama, yang terhormat Mas Injunior Grand Haga Barus, SPNBA, untuk menyampaikan materi tentang Material Projection. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak, Bu Diana, atas pembukaannya. Baik, rekan-rekan semua, saya panggil rekan-rekan ya, di sini banyak rekan-rekan saya juga, dan juga banyak mungkin teman-teman mahasiswa. Saya sangat senang pada kesempatan hari ini, saya bisa sharing ya, mungkin lebih banyak sharing, ataupun memberikan wawasan pengetahuan baru buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ya, apa sih pekerjaannya di, ataupun apa sih material selection ya, mungkin yang diberikan kepada saya, terkait material selection in LNG plan. dan biar tidak membuang waktu lagi, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Sebentar saya share dulu screennya ya. Oke, rekan-rekan bisa lihat screen yang ada di layarkan masing-masing. screen, kalau bisa kasih jempol. Saya, oke. Ya, biar semangat ya nih, karena jam makan siang, biasanya agak ngantuk. Jadi, tadi Bu Diana sudah menyampaikan, saya saat ini bekerja di sebuah kilang LNG, namanya badak LNG ya, rekan-rekan. badak LNG ini salah satu kilang LNG terbesar ya, di Asia Tenggara. Dulu mungkin hitungannya terbesar di dunia, tapi di Indonesia sampai saat ini masih sebagai kilang LNG paling besar, punya kapasitas paling besar. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang material selection in LNG plans. Seperti biasa, di dalam setiap sharing itu, kami menyampaikan yang namanya secure moment untuk mengingatkan teman-teman bahwa COVID masih ada di sekitar kita, sehingga pemakaian masker, kalau teman-teman berada di tempat keramaian, itu pakelah masker dengan benar. Jadi, jangan memakai masker dengan cara yang salah, yang malah mengakibatkan teman-teman malah bisa terpapar virus itu sendiri. Ya, teman-teman harus perhatikan terus penyimpanan masker, pemakaian yang benar, menutup bagian hidung, dagu, dan meletakkan masker itu tidak sembarangan. Nah, itu penting, dan tetap kita perhatikan agar kita semua terhindar dari COVID, ya, teman-teman. Outline dari presentasi singkat saya itu seperti ini. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit mengenai badan LNG secara keseluruhan, static equipment-nya, dan material selection, dan nanti saya akan menutup dalam satu summary, ya. Yang pertama, teman-teman, apa itu LNG, ya? Mungkin untuk teman-teman yang bukan berkecimpung di dunia migas, ataupun di dunia LNG, saya ingin menyampaikan bahwa LNG ini salah satu komoditas, ataupun salah satu sumber source of energy yang cukup dikemari, ya, saat ini. LNG itu pada dasarnya adalah hidrokarbon ringan yang 90 persennya itu terdiri dari liquid metan. Karena temperaturnya sangat-sangat rendah, LNG itu masuk ke dalam kategori material kriogenik yang membutuhkan penyimpanan yang khusus, ya. jadi minus 155 derajat Celcius. Teman-teman bisa bayangkan, minus 20 saja sudah sedingin apa, lagi minus 155, ya. Jangan coba-coba memasukkan tangan, ya, ke dalam ikut LNG, ya. LNG ini mempunyai karakteristik colorless, tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak beracun. Sehingga banyak yang menyebut LNG ini adalah fosil fuel yang paling bersih, gitu ya, teman-teman, ya. Paling bersih. Dan ketika LNG itu diproduksi, pastilah LNG itu harus dibersihkan dulu, ya. dari beberapa kontaminan ataupun pengotor-pengotor, ya, seperti karbon dioxide, H2S, merkuri, heavy hydrocarbon, dan segala macam yang lainnya. Baik, teman-teman. LNG supply chain. Jadi, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana sih LNG itu secara umum, ya, atau secara skematik supply chain dari eksplorasi ke customer. Jadi, LNG itu eksplorasi, dilakukan penyaringan pertama, yaitu ada produk-producer gas, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di bahkan sebelah kiri. Setelah gas itu diproduksi, mungkin disalurkan ke beberapa beberapa tempat, bisa petrochemical, pabrik pupuk, seperti itu, ataupun gas tersebut disalurkan ke satu kilang pemrosesan untuk mencairkan. Gas dari fase gas menjadi fase cair yang dinamakan LNG. Nah, di dalam satu kilang inilah tempat saya bekerja saat ini, LNG ini yang setelah diproduksi, kemudian akan ditransportasikan melalui vessel-vessel ataupun melalui beberapa media yang lain. Tujuannya itu adalah untuk memindahkan gas tadi yang fase nya sulit untuk didistribusikan sehingga bisa dibawa kemanapun di keseluruh ke ujung bumi ini, gitu ya. Jadi, idenya adalah mentransfer gas mungkin dari kita di Indonesia ya, kita punya customer itu ada di dulu di Korea, Jepang, sampai ke Amerika, seperti itu ya. Nah, di daratan ataupun di tempat customer-nya sendiri itu dibuatlah sebuah fasilitas regasifikasi yang mana membuat LNG itu menjadi fase gas kembali di mana nanti akan didistribusikan ke beberapa customer seperti membangkit ataupun ke rumah-rumah seperti itu ya. Jadi, itu secara 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 umum bagaimana sih supply chain dari LNG. Nah, teman-teman, ini adalah overview dari PT. Badak. PT. Badak yang tadi saya sampaikan, kita punya kapasitas produksi sampai 22 juta ton per tahun di mana di mana teman-teman bisa lihat A, B, sampai H itu adalah proses strains di mana kita punya 8 proses strains untuk membuat LNG plan. Saat ini memang kondisinya beberapa proses strains tersebut tidak lagi beroperasi, tapi kita tetap punya kapasitas produksi yang cukup besar, masih dibilang paling besar di Indonesia. Di badak LNG sendiri ada dua sistem utilitas, teman-teman bisa lihat di U1-U2, dan kita punya LNG tank, ada DOC, dan cooling water intake. Ini gambaran seberapa mungkin bisa dilihat sepertinya compact, seperti padat, tidak terlalu besar sebenarnya dibandingkan kilang-kilang lain, tapi banyak sekali sistem perpipaan. Nah, teman-teman saya mau kasih lihat bagaimana processing scheme-nya di kilang LNG sendiri. Nah, di dalam PT pada atau di dalam pemprosesan gas ini, ada mungkin teman-teman bisa lihat dari alurnya saja, ketika fit gas itu masuk, masuk, kemudian dalam sebuah penampungan namanya knockout drum, gas tersebut akan dilakukan pemprosesan absorber dan regenerator untuk menghilangkan karbon dioksid. Nah, kenapa karbon dioksid dihilangkan? Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Kemudian setelah itu dilalui masuk ke dalam proses namanya H2O dan mercury removal. Itu satu pemprosesan sendiri. Masuk ke dalam kolom-kolom fraksinasi, kita punya fraksinasi kolom semacam distilasi seperti itu memisahkan berdasarkan fraksi beratnya baru masuk ke dalam liquefaction-nya. Jadi, ada beberapa tahapan sebelum gas itu dicairkan di dalam suatu sistem exchanger yang namanya main heat exchanger. LNG yang keluar dari main heat exchanger ini kemudian ditransfer ke yang namanya LNG storage. Kita punya tangki-tangki LNG dan LNG itu juga sebagian dipakai kembali untuk menjadi pendingin. Yang kita sebut di sini adalah refrigerant dipakai kembali jadi mendinginkan kembali balik lagi ke plan sebelumnya. Nah, LNG yang sudah masuk ke dalam storage tank ini itu akan masuk ke dalam ataupun akan ditransfer ke beberapa ke sebuah vessel dalam bentuk kapal ataupun dalam bentuk iso-tank yang nanti saya akan sampaikan. Ada beberapa media untuk transfer ataupun distribusi LNG. Nah, selain LNG juga kita punya byproduct yaitu namanya LPG. Mungkin teman-teman tahu di sini LPG seperti yang di rumah-rumah itu LPG agak berbeda sebenarnya dengan kita karena kita LPG yang diproduksi oleh PT Badak itu LPG yang mempunyai temperatur yang rendah. LPG ini harus disimpan dengan tempat penyimpanan yang khusus berbeda dengan ada di rumah-rumah. LPG ini juga kita punya tempat loading dock-nya sendiri untuk mentransfer LPG ke kapal-kapal. Seperti itu ya. Oke. Ini yang saya sampaikan bahwa di sebuah kilang yang teman-teman bisa lihat agak cukup compact ya, padat ya. Di sini ada 20 ribu lebih line of piping pipanya sangat banyak. Kita punya lebih dari 1800 pressure vessel heat exchanger, punya 20 boiler itu untuk membuat steam ya. Kemudian kita punya cranes itu 50 pressure device sampai lebih dari 3900, LNG tank, SPG tank, dan content sat tank. Itu banyak sekali starting equipment yang mana teman-teman di sini sekarang mungkin di dalam program studi metalurgi itu ini dalam tanda petik ini adalah makanannya gitu ya. Karena begitu banyak material logam yang teman-teman bisa pelajari ataupun bisa lihat karakteristiknya di dalam sebuah kilang LNG seperti itu ya. Nah teman-teman corrosion environment ataupun kalau teman-teman sudah belajar korosi di sebuah kilang LNG itu memang karena tipikalnya dekat dengan garis pantai gitu ya. Kita di ISO 12944 kalau teman-teman nanti mau cek kita itu masuk ke dalam environment kelas C4 gitu ya. C4 itu kategorinya industrial and coastal chemical processing plants. nah dengan begitu sistem proteksi korosinya ataupun ketahanannya itu kita ekspektasi dari durability sistem proteksi korosi yaitu kita disini menggunakan coating sistem ya. Kita maunya lebih dari 15 tahun sampai first major maintenance seperti itu. Itu untuk buat teman-teman bisa punya gambaran karena seperti teman-teman lihat tadi banyak sekali peralatan yang bahannya itu terdiri dari atau bahannya itu terbuat dari steel ataupun turunannya seperti itu. korosi korosi adalah salah satu musuh di sebuah LNG plant. Nah teman-teman saya akan masuk ke dalam material selection di LNG plant. Jadi konsiderasi ya teman-teman konsiderasi dalam sebuah material selection ini saya ambil dari artikel dari artikel yang ditulis oleh Bechtel gitu ya. Ada lima sebenarnya konsiderasi untuk material selection. Jadi yang pertama adalah fit gas composition atau komposisi dari gas yang masuk itu sendiri. Karena gas yang masuk itu pasti tadi punya pengotor ya teman-temannya. Punya pengotor kemudian jumlah pengotornya itu mempunyai peranan bahwa material yang dipilih itu harus sesuperior apa gitu. Harus ada perlindungan apa. Itu yang pertama. Kemudian lihat dari sisi ekonomik dan praktiknya. Kondisinya kita mempunyai istilahnya kapitalnya punya modal untuk pembuatan kilang ini seperti apa. Apakah praktikal kalau misalnya kondisinya kilang ini dibuat misalnya jauh dari keramaian ataupun jauh dari di remote area gitu ya. Apakah praktikal seperti itu. Kemudian dilihat lagi dari maksimum operating kondisinya yang masuk di dalam sistem processing LG sendiri. Temperaturnya seperti apa. Pressure-nya. Kemudian pH-nya seperti itu ya. Kemudian yang lain-lain fiskositas dan lain-lain. Operating kondisi ini juga mempunyai satu konsidrasi sendiri. Kemudian ketika menentukan material juga harus dilihat kondisi-kondisi ketika kan tidak mungkin selalu normal terus ya beroperasi pasti ada namanya upset condition. Ada namanya maintenance harus start up dan shut down. Dimatikan dulu sebentar atau dimatikan dalam period tertentu. Konsidrasi-konsidrasi itu juga harus dilihat ketika dia dimatikan apa yang terjadi pada material. Apakah ada bisa terjadi kerusakan ataupun degradasi. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga yang dinamakan cyclic service ya. Kondisi cyclic ya. dan steam out ketika ada steam out condition di dalam sebuah kilang. Lima konsidrasi ini yang menjadi dasar untuk penentuan material. Nah di dalam sebuah kilang LNG sebenarnya empat saya bisa katakan empat jenis material yang paling umum ya. yaitu karbon steel low temperature karbon steel austenic stainless steel dan aluminium. Empat jenis material ini yang paling banyak dipakai gitu ya di dalam sebuah LNG plant. Sebenarnya tiga yang pertama sih. Jadi intinya sebenarnya mostly adalah karbon steel dan stainless steel ya. Apakah yang lain yang dipakai? Jelas tentu dipakai ya seperti material-material seperti nikel kemudian bronze brass itu juga dipakai. Tapi untuk sebuah sistem utamanya itu mainly menggunakan karbon steel dan stainless steel seperti teman-teman. Di dalam sebuah kilang LNG itu ada empat environmental challenge yang saya coba fokuskan gitu ya. Yang pertama adalah environmental challenge di sisi gas treatment. tadi saya sampaikan gas yang masuk itu punya pengotor. Pasti ada treatment-nya seperti itu ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah steam dan water treatment. Kenapa kita butuh water treatment? Pasti di dalam suatu sistem pendingin kita butuh yang namanya air gitu ya. Dan juga steam itu dipakai untuk pembangkit untuk membuat power generator gitu ya. Untuk membangkitkan sebuah power generator di PT Badak khususnya itu kita masih menggunakan steam ya. Dan kemudian challenge berikutnya adalah challenge untuk ataupun di aspek karyogenik tadi ya. Ketika terjadi refrigation dan liquefaction dan kemudian di kondisi setelah liquefaction yaitu kondisi storage dan loading dan kita punya flaring ya. Kita punya elevated flare ya. Itu yang menggunakan material yang harus tahan untuk flare ya. Flare itu seperti seperti apa namanya obor gitu ya yang nyala terus-menerus apinya. Nah dari 4 environmental ini saya coba sampaikan satu persatu. Nah yang pertama adalah gas treatment material ya teman-teman. Jadi di PT. Badak ataupun di sebuah kilang LNG tadi saya sampaikan di awal kontaminan atau yang mau dikeluarkan terlebih dahulu yang pertama adalah carbon dioxide. Nah teman-teman bisa lihat ini sebuah tower yang cukup tinggi di sebelah kiri ini foto manusia kalau teman-teman lihat di bawah itu sama towernya lumayan ya kalau jatuh dari atas ya. Jadi harus menggunakan safety harness untuk naik ke atas sini dan juga material yang dipakai di dalam ini ada semacam tray-tray ada valve tray nah di dalam di dalam dilakukan proses yang namanya carbon dioxide absorber materialnya sebenarnya paling umum untuk vessel ini adalah carbon steel tapi untuk tray-nya sendiri dia terbuat dari stainless steel teman-teman. yang berikutnya saya mau kasih lihat teman-teman yang sebelah kanan sebuah ataupun beberapa set dari dryer kita itu menggunakan dryer untuk menghilangkan air dan juga mercury gitu ya jadi semacam dikeringkan gitu ya daripada air dan juga nantinya bisa menghilangkan juga mercury nah bagaimana ataupun kenapa harus dihilangkan mercury di dalam sebuah pemrosesan LNG teman-teman jadi kalau teman-teman tahu mercury itu sebuah kontaminan dalam gas yang yang pertama itu berbahaya buat manusia betul dan juga berbahaya untuk proses pendinginan ataupun proses liquefaction dari LNG kenapa? karena mercury atau HG itu sangat korusif untuk material aluminium dan juga air air yang tentunya di dalam gas feed gas daripada untuk prosesan LNG ini jika air ini tetap ada di dalam gas yang masuk pada saat proses liquefaction ataupun pada saat pendinginan air itu bisa terjadi yang namanya pembekuan nah pembukuan ini yang berbahaya karena pembukuan itu kalau teman-teman tahu bisa mengakibatkan cracking ataupun mengakibatkan kerusakan pada sistem ataupun equipment yang ada di dalam di dalam liquefaction equipment gitu ya di exchanger-nya seperti itu nah teman-teman bagaimana sih menghilangkan dari pada merkuri dan H2O ini ya di PT BADAK sendiri kita menggunakan yang namanya polimer silika alumina sebagai material sieve-nya nah beberapa tipe ada bit ada granule pellet yang mana nanti molecular sieve ini akan menyerap gitu ya menyerap merkuri dan juga menyerap air yang ada di dalam fit gas sebelum fit gas tersebut ditransfer ke distilasi dan kemudian nanti masuk ke liquefaction seperti itu teman-teman oke lanjut nah di PT BADAK sendiri kita itu menggunakan amin ya teman-teman nah amin ini digunakan untuk tujuan amin itu untuk menghilangkan pengotor juga amin ini masalahnya ketika amin ini digunakan amin ini punya konsekuensi tersendiri ya kita menggunakan material asma SA240304L yang mana ini kondisinya pada saat waktu ini tahun 1988 dibuat ada case tahun 2007 teman-teman dimana terjadi SCC teman-teman yang sudah di korosi pernah pernah lihat ya atau pernah tahu apa itu SCC nah amin yang dipakai di PT BADAK itu bisa bisa mempercepat ataupun menambah laju dari SCC di external surface daripada equipment ya jadi terjadi seperti teman-teman lihat di gambar ya korosi ketika dilakukan grinding kemudian penetran test mungkin teman-teman yang pernah pelajarin mengenai non-bestative test pernah belajar mengenai DPT setelah DPT kemudian dilihat ada cracking yang bercabang seperti itu nah ketika dilihat menggunakan EDX ini adalah tipikal SCC yang ternyata ada simpan klorite deposit jadi ada amin kemudian ada klorite deposit itu dan juga yang ketiga ada faktor dari residual stress yang mungkin tidak dihilangkan ketika proses fabrikasi itu bisa mengakibatkan crack jadi waktu itu solusinya pada saat ada case seperti ini yaitu harus dilakukan yang namanya post-well heat treatment jadi paling tidak untuk menggunakan residual stress kita melakukan post-well heat treatment mengganti beberapa bagian dilakukan DPT untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa micro crack yang bisa berpotensi dan sampai sekarang syukurnya tidak ada lagi case seperti ini dan juga tadi ya dari aminnya sendiri sudah di upgrade sudah dilakukan penggantian amin yang semakin tidak korosif seperti itu teman-teman jadi sampai sekarang beberapa improvement yang sudah dilakukan untuk menghilangkan SCC di amin regenerator baik tadi masuk setelah saya menjelaskan mengenai bagaimana sistem-teman processing gas environment-nya itu bisa mengakibatkan ataupun butuh selection material yang tepat butuh penangan yang tepat berikutnya saya akan menyampaikan mengenai steam boiler teman-teman jadi boiler itu dipakai tadi saya sudah sampaikan di PT Bada ataupun di LNG Brand itu untuk mengeluarkan yang namanya steam nah steam itu sudah beberapa tipe ada high pressure steam ada medium ada low pressure nah yang paling mantap kita pakai adalah high pressure steam untuk power generator gitu ya teman-teman nah untuk boiler sendiri itu secara umum material yang dipakai itu adalah namanya chromoly steel khususnya untuk cup-cupnya jadi teman-teman bisa lihat di dalam ini di dalam sebuah box ini ya itu dipenuhi oleh cup-cup yang materialnya itu bukan sembarang karbon steel gitu ya teman-teman kalau teman-teman lihat itu namanya adalah chromoly steel nah secara umum seperti seperti ini dia disusun dengan rapi gitu ya mengelilingi yang namanya firebox yang di dalam nah di PT Badak sendiri banyak sebenarnya case-case yang mungkin terlalu panjang jika saya ceritakan mengenai kerusakan-kerusakan ataupun damage mechanism yang terjadi pada chromoly steel gitu ya teman-teman tapi biar teman-teman tahu chromoly steel ini sudah termasuk yang paling baik jadi kita tidak menggunakan karbon steel lagi untuk material selection untuk boiler seperti teman-teman nah ini kalau lihat paling tidak di stram mud drum jadi ada beberapa komponen dari boiler tersebut kita ada yang S-178 S-515 kemudian untuk superheaternya dia menggunakan vanitic steel gitu teman-teman ya oke nah lanjut ke satu treatment untuk air teman-teman jadi tadi saya sampaikan bahwa di LNG plant kita tadi butuh processing LNG kemudian butuh utilitasnya itu ada boiler nah utilitas yang lain yang juga menarik untuk dibahas adalah bahwa ada yang namanya water treatment plant ya teman-teman water treatment plant ini untuk membersihkan air ya membersihkan air jadi secara umum sebenarnya yang menarik adalah kenapa tidak menggunakan stainless steel ya jadi setelah dilakukan penelitian pengujian bahwa carbon steel ini sudah cukup tepat dibandingkan kalau kita menggunakan stainless steel gitu ya jadi tidak selamanya stainless steel itu selalu lebih superior dan lebih jauh lebih dominan gitu dibandingkan carbon steel untuk kondisi seperti ini stainless steel itu tidak memberikan nilai tambah untuk corrosion resistance nya nah khususnya caustic cracking itu malah lebih tinggi levelnya itu di stainless steel dibandingkan di carbon steel makanya untuk water treatment di PT. Badab untuk memberikan air juga dari demineralize jadi menghilangkan mineral-mineral itu kita tetap menggunakan material carbon steel gitu ya di kilang LNG kemudian cooling water teman-teman jadi cooling water nya PT. Badab itu karena kita di coastal area ya karena dekat pantai ya kita mengambil air itu dari laut tentunya kita punya apa namanya cooling water basin dimana air diambil ya dipompa menuju ke proses-proses trend kita nah kita menggunakan kalau untuk yang ukuran besar itu menggunakan carbon steel pipe dengan sacrificial anode ya teman-teman bisa lihat yang gambar di bawah jadi pipanya besar di dalamnya itu di coating kemudian ditambahkan perlindungan proteksi korosinya menggunakan sacrificial anode yang sudah disusun dihitung agar tidak habis sampai waktu yang ditentukan seperti itu nah untuk yang pipa-pipa kecil yang ukurannya cukup kecil ataupun yang di underground itu kita menggunakan PVC CPVC ya CPVC pipe dan juga menggunakan FRP tentu FRP dan CPVC itu adalah polimeric material ya polimeric dan juga komposite ya nah untuk material-material ini punya kekuatan yang memang lebih rendah namun dibandingkan carbon steel dia karena tidak ada bukan terdiri dari metal sehingga risk terhadap korosinya ya tentu tidak ada tapi ada risiko-risiko tersendiri yang lain ya seperti deposit seperti juga di FRP ada yang namanya dilaminasi buat teman-teman yang belajar mengenai FRP ya mengenai komposit seperti itu baik selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai refrigeration dan liquefaction di PT Badak jadi secara umum gitu ya teman-teman di LNG plan yang ada di Indonesia gitu ya kita menggunakan yang namanya SWHA ataupun Spirawan Heat Exchanger untuk melakukan liquefaction daripada gas menjadi LNG gitu ya nah yang menarik disini adalah ini cukup tinggi ya teman-teman ini jauh lebih tinggi dibandingkan tadi tower yang pertama saya sampaikan CO2 absorbent ini lebih tinggi dan lebih besar gitu ya dan di dalamnya ini isinya seperti ini ada yang namanya coil-coil yang yang apa ya konfigurasinya itu sangat kompleks gitu di dalam butuh dan ini mungkin yang bisa dibilang apa namanya jantung utamanya ya untuk pembuatan LNG ya ada disini membuat kompres gas menjadi liquefaction natural gas nah ini materialnya teman-teman adalah aluminium gitu ya aluminium aluminium ini dipakai karena aluminium teman-teman kalau belajar di dulu ya mengenai brittle fracture aluminium itu tidak rentan terhadap brittle fracture karena LNG itu tadi sampai minus 155 derajat celcius dan di dalam itu dimensional factsnya adalah ini dia bisa sampai 50 meter tingginya diameternya itu 3 sampai 5 meter panjang cupnya itu sampai 100 meter gitu ya satu cup ya di dalam ada mungkin ratusan ribuan cup kemudian diameter cupnya itu kecil sekali 10 sampai 15 milimeter saja gitu ya dan ini jika ada kebocoran gitu ya kalau dilakukan pemeriksaan dengan leak test seperti itu ya metode leak test yang ada itu butuh apa namanya waktu dan juga butuh presisi yang tinggi untuk untuk menutup bocoran tersebut ya dengan pack seperti itu ya nah jadi teman-teman di PT Badak ataupun di dalam kilang LNG ada nih satu material satu equipment yang komponen utamanya itu aluminium yaitu main heat exchanger ataupun spiral worn heat exchanger yang untuk saya sampaikan jantung utamanya untuk pembuatan LNG seperti itu nah teman-teman setelah LNG itu diproduksi setelah LNG itu didapatkan ada sistem yang namanya storage loading and flaring ya saya akan sampaikan dulu mengenai flaring ya teman-teman tadi saya sampaikan ada yang namanya flare elevated flare gitu ya jadi gas-gas hasil gas-gas pembuangan ataupun yang harus dibuang seperti itu itu akan dibakar gitu ya teman-teman dibakar secara terus ada yang periodik juga nah elevated flare ini punya material juga yang khusus teman-teman kenapa karena elevated flare tentu dia harus dalam waktu tertentu periode tertentu dia boleh mati seperti itu ya sehingga material-material spesial seperti kalau teman-teman tahu inkoloy 800 teman-teman bisa cek google materialnya seperti apa itu dipakai untuk upper part dan windshieldnya nah windshieldnya di bagian atas sedangkan di bawahnya itu kita menggunakan stainless A240 310S nah tapi di bawahnya masih bisa menggunakan carbon steel karena dia tidak terekspos terhadap panas nah di bagian atas tadi yang menarik teman-teman adalah banyak findings yaitu ada discoloration atau ada perubahan warna gitu ya kemudian deform ada bulge partnya kemudian mungkin juga terjadi crack kemudian ada yang loosen part ada di area apa namanya menghasilkan carbon gitu ya teman-teman mungkin di beberapa waktu ada dirt ada kotoran juga bisa terkumpul dan bisa mengakibatkan apa ya bisa menjadi pengotor dan bisa merusak flare tip itu sendiri ini yang mana kalau setelah kita lihat di dalam ya jadi meskipun materialnya itu terbuat dari incole 800 dia masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti deform seperti ini ya kemudian ada crack kemudian internal partnya nah ini teman-teman kalau belajar material pasti juga tahu familiar yang namanya semen refractory ya jadi semen refractory itu juga dipakai di sebuah sistem flare flare tip nah ini juga ketika dibuka semen refractorynya rusak seperti itu ya jadi untuk flare tip sendiri itu punya material yang khusus yang berbeda dengan di dalam sebuah proses trend ataupun sistem utilitas seperti itu ya oke next teman-teman yaitu saya akan menyampaikan mengenai LNG tank material jadi tadi prosesnya setelah LNG itu diproduksi LNG itu sebelum dikirimkan ke kapal-kapal dimasukkan dulu ke dalam sebuah sistem tangki penyimpanan storage tank ini cukup besar teman-teman kapasitasnya dan tipenya itu adalah double wall ya double wall artinya ada dua layer gitu ya nah inner tanknya sama outer tanknya kalau untuk ini khususnya ini 24D6 salah satu tangki kita itu punya inner tank A553 type 1 dan outer tanknya A283 grade C desain temperaturnya itu disampai minus 162 gelajat celsius gitu ya dan kalau teman-teman perhatikan ini coating luarnya itu harus tahan terhadap yang namanya sinar matahari dan juga ini biar tidak terekspos bagian internalnya sendiri nah di dalam range tank ini ini isinya ya teman-teman mungkin saya nggak akan menceritakan satu-satu cuman paling tidak saya mau kasih lihat bahwa di inertialnya ini ada 9% NI steel jadi ada nikel 9% saya mau kasih lihat loading dock buat teman-teman loading dock di PT Badab itu yang warna kuning ya ini secara umum materialnya adalah stainless steel teman-teman jadi kapal-kapal yang bersandar itu akan di connect gitu ya dengan yang namanya loading arm loading arm kita materialnya utamanya menggunakan stainless dan juga kalau menggunakan truck yang namanya isotank yang warna kuning ini dipakai buat antar ke PLN itu juga menggunakan double wall tank yang outer wall nya itu load all of steel tapi kalau internalnya dia menggunakan SR240304 untuk koplernya sendiri ataupun sistem pengisian sendiri kita full menggunakan selang stainless steel dan juga kopler dari stainless steel mungkin itu saja mungkin banyak yang belum saya sampaikan tapi karena waktunya terbatas itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya silahkan masuk ke dalam Q&A silahkan Bu Diana terima kasih Pak Haji tadi masih unmute soalnya jadi terima kasih atas presentasinya Mas Grand sangat kompleks ternyata ya untuk material di equipment di LNG itu ternyata ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pertama mohon dijelaskan Pak apa manfaat dari LNG baik ya manfaat LNG sebenarnya saya ada slide backupnya untuk ini mungkin secara umum dulu ya jadi secara umum manfaat LNG jadi LNG itu mengapa ya mengapa dikonversi menjadi LNG pertama dengan alasan bahwa LNG itu bisa ditransportasikan ke tempat yang jauh menggunakan yang namanya vessel LNG itu lebih bermanfaat karena pertama LNG masuk dalam kategori fossil fuel yang bersih tentunya dia punya heat heating value yang sangat baik dan jika dipakai pengotornya itu sangat sedikit jadi untuk pabrik-pabrik ataupun industri-industri khususnya karena LNG kita itu dari tahun 75 PT. Badak dibangun itu punya kontrak jatah panjang dengan beberapa industri di Korea di Jepang itu industri-industri mereka itu sangat terbantu ataupun sangat apa istilahnya sangat senang dengan komposisi LNG di Indonesia karena LNG kita itu punya istilahnya komposisi yang bersih dan juga bisa dimanfaatkan langsung untuk sebagai media pembakaran sekarang kembangan jaman LNG-LNG ini masuk ke rumah tidak hanya di dalam industri skala besar saja ataupun beberapa industri kecil itu bisa bisa menggunakan ISO tank yang LNG untuk untuk menjadi sumber bahan bakar mereka seperti itu oke terima kasih untuk penyelesaannya Mas Kren tadi dari Firman sekarang ada pertanyaan kedua dari Martinus Dewa selamat siang Pak Kren persentase yang sangat bagus saya punya dua pertanyaan yang pertama untuk pemilihan material water dripping terutama di lingkungan kaustik apakah material veritic stainless steel atau FS400 bisa dijadikan pilihan untuk digunakan apakah carbon steel tetap lebih superior untuk kondisi operasi ini dulu mungkin bisa dijawab Mas Kren pertanyaannya bagus dari Pak Martinus sebenarnya ini menguji saya untuk material di lingkungan kaustik memang yang SS300 itu memang tidak terlalu superior dibandingkan dengan material carbon steel tapi betul veritic stainless steel itu bisa dijadikan pilihan meskipun kalau secara ekonomikal mungkin di dalam kilang LNG sendiri tidak terlalu diperlukan karena beberapa sistem proteksi korosi itu sebenarnya sudah cukup mumpuni seperti coating ataupun yang penting dilakukan ada maintenance yang bisa membersihkan apa namanya static equipment itu secara berkala jadi di kita ada preventive maintenance ada predictive maintenance yang dimana ada misalnya untuk equipment sendiri itu dilakukan internal coating ataupun external coating itu juga dengan material carbon steel jadi carbon steel itu sebenarnya sudah cukup baik untuk kondisi lingkungan caustic tapi mungkin kalau untuk caustic yang cukup tinggi cukup ekstrim mungkin saya belum melihat apakah veritik stainless steel itu bisa jauh lebih superior tapi untuk kilang LNG sendiri sebenarnya yang setahu saya sampai sejauh ini masih menggunakan karbon steel terima kasih untuk pertanyaan yang kedua masalah yang biasa ditemui pada kondisi operasi caustic adalah skill build up atau penimbunan kerak apakah ada solusi dari sisi pembelian material untuk menghindari masalah ini jika tidak ada bagaimana proses maintenance yang bisa dilakukan di kilang LNG oke jadi jadi untuk caustic sendiri ya ya tadi maintenance saya sudah sampaikan kalau untuk caustic itu kita untuk equipment itu dalam preventive maintenance kita melakukan pembersihan setiap satu tahun sekali kemudian di tiap dua atau empat tahun kita melakukan internal inspection seperti itu ya jadi untuk internal coating kita juga melakukan non-destructive test di beberapa support-support yang kemungkinan terjadinya cracking gitu ya jadi kita melakukan dipenetran ataupun magnetic penetran MPI atau DPT kita lakukan di beberapa titik-titik yang kemungkinan SCC itu bisa mengakibatkan crack gitu ya nah kemudian kalau di pertanyaannya satu lagi materialnya dari sisi materialnya atau untuk scale ya untuk build up ya 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 jadi kalau untuk scale sendiri kalau di kami sih sebenarnya tidak kalau sejauh yang saya tahu ya tidak tidak terlalu banyak problem untuk scaling mungkin karena kita water treatmentnya itu punya proses yang beberapa tahapan seperti itu ya dan juga dia selalu bergerak tidak ada pengendapan gitu sehingga untuk scaling sendiri itu bisa dibilang jarang yang ada malah banyaknya adalah mungkin korosi seperti itu tapi kalau scaling dari kaustiknya sendiri kita karena menggunakan apa istilahnya menggunakan komposisi sesuai standar ya untuk itunya sih saya kalau untuk standarnya sendiri saya gak terlalu familiar tapi yang dari pengenamatan kami dari sisi inspection gitu ya jarang sih ketemu scaling-scaling cukup besar kalau untuk kaustik kecuali amin ya kalau untuk di PT. badak yang banyak masalah scaling yaitu di amin sistem kita gitu ya tapi kalau kaustik sih jarang oke mas kalau di saya dulu pernah sempat sebentar sih kerja di Exxon ya Exxon Mobil disitu ada beberapa scale mas di boiler tube-nya nah kalau di tempat LNG sendiri bagaimana mas di boiler tube-nya aman ya boiler tube kalau di karena boiler kita sesuai umur ya biasanya Bu jadi karena boiler kita itu rata-rata umurnya udah di atas 20 tahun seperti itu ya maka ada yang udah 30 tahun gitu ya nah itu pasti yang namanya material itu lama-kelamaan dia ada apa namanya muncul scaling-scaling itu sangat wajar ya dan setiap kita tiap 2 tahun itu pastilah menemukan ketika melakukan pembersihan kita biasanya menggunakan metode waterjet untuk melakukan pembersihan internal tube boiler gitu ya nah ketika dilakukan pembersihan itu pasti ada beberapa ketemu scaling-scaling dan itu bisa mengurangi dari ketebalan ataupun wall thickness-nya dari tube itu sendiri nah ekstrimnya ya harus dilakukan penggantian kecube gitu ya tapi proteksi yang dilakukan sendiri ya ya sebenarnya balik lagi tadi kita memastikan air yang dipakai itu bersih gitu ya agar tidak muncul scaling walaupun ada ya itu dikontrol terus oleh biasanya di dalam suatu kilang itu ada laboratorium untuk melihat komposisi-komposisi dari keluaran dari airnya gitu ya kualitas air agar air itu tetap bersih seperti itu sih dikurian oke kenapa tidak jauh beda ya Pak ya mas kondisi dan juga proses maintenance-nya seperti itu betul yang penting maintenance-nya itu dilakukan rutin dan untuk apa namanya inspection-nya sih jadi karena kami dari inspection-nya inspection dari tube itu juga cukup kalau saya bisa bilang cukup baik lah untuk melihat kondisi tube gitu ya dan kita juga biasanya melakukan sampling juga kalau untuk beberapa tube itu kita bisa sampling kita potong kita lihat kondisi internalnya melihat kondisi dalamnya seperti apa nanti ada pemeriksaan ketebalan menggunakan ultrasonic kita juga untuk melihat ketebalannya sisanya berapa seperti itu itu tapi dilakukan hanya pada saat boilernya kita namanya bienial inspection program kita menggunakan waktu ketika sertifikasi boiler sesuai dengan kalau di Indonesia itu mengikut dua tahunan untuk dari departemen di snacker di teman-teman kerja seperti itu sih ini ada beberapa lagi pertanyaan setelah ini kita tutup dulu ya untuk sesi pertama Q&A untuk sesi pertama untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas William Turing Selamat siang Pak Grant nomor pertama bisa dijelaskan sedikit mengenai water curtain saat loading LNG di kapal LNG apakah material badan kapal LNG bagian luar yang digunakan karena water curtain biasanya menggunakan air laut yang kedua di dalam tanki kapal material yang digunakan apakah mirip dengan tanki darat jadi water curtain kalau buat teman-teman yang belum tahu kalau water curtain itu fungsinya adalah untuk mendispersi gitu ya ketika ada vapor-vapor LNG yang mungkin muncul ataupun mungkin terbawa gitu agar tidak terbawa ke arah abrik karena LNG itu karena nanti dia bisa vaporize harus di istilahnya dijaga ditutup dengan water curtain semacam dibuat memang menarik water curtain itu menggunakan air laut juga gitu ya water curtain itu maksudnya menggunakan air laut karena dia pompanya itu dia ngambilnya dari air laut juga memang ada kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus bisa mengakibatkan mungkin korosi di area di dinding kapal gitu ya tapi ya mungkin dalam batas-batas waktu yang diizinkan itu tidak masalah tapi kalau untuk kilang sendiri sorry untuk di loading armnya sendiri sejauh ini sih nggak pernah ada tanda-tanda pitting corrosion ya dari akibat dari water curtain tersebut karena pitting corrosion mungkin jangka waktunya agak lama karena water curtain paling dalam waktu berapa jam saja sudah dimatikan seperti itu itu hanya ketika proses loading LNG saja gitu dari Pak Martinus terima kasih atas jawabannya tadi kemudian selanjutnya Assalamualaikum terima kasih atas presentasinya Pak Ibu bertanya kalau tadi saya dengar bahan dari LF flare yang di atas terbuat dari imponel untuk gas yang dibakar pada flare itu gasnya apa ada dampak terhadap lingkungan dan komponen tersebut bagaimana jadi kalau gas itu kami di di Bontang itu selalu jadi kita selalu mendapatkan penghargaan untuk kebersihan lingkungan hidup dari Kalimantan Timur bahkan sampai se-Indonesia jadi di Bontang sendiri untuk gas buangnya itu tidak berbahaya karena gas yang dibuang itu kalau misalnya dilihat itu kondisi apa namanya kadar karbonnya itu tidak banyak kecuali ya memang ada kondisi-kondisi upset yang dalam waktu mungkin hitungan menit ataupun paling lama jam itu bisa terjadi nanti ada karbonnya tapi kalau untuk komposisi lainnya karena tadi saya sampaikan gas itu yang kita terima juga cukup bersih merkuri sudah dihilangkan kemudian bahan-bahan yang lain mungkin hidrokarbon berat sudah dihilangkan tidak ada lagi yang berbahaya khususnya buat pernafasan untuk masyarakat sekitar dan kondisinya satu-satu lagi flare kita itu kita makanya di PT Badak ataupun di dalam LNG Plan itu kita ada beberapa zona ada zona 1 zona 2 zona 3 sampai zona di luar nah untuk zonanya sendiri itu masih masuk dalam zona 1 dia ada barier berapa puluh meter sampai berapa ratus meter agar kalaupun ada pengotor tidak sampai terbang jauh sampai ke zona-zona pemukiman seperti itu itu juga diterapkan di komplek PT Badak seperti itu oke terima kasih ini selanjutnya pertanyaan-selanjutnya dari Muhtar Ibrahim selamat siang Pak Tren ingin bertanya pertimbangan apa yang digunakan pada material kita yang digunakan dalam mengalirkan steam menuju perawatan dan mengapa sering terjadi kebocoran pada alat ini terima kasih ini pertanyaan yang bagus jadi kalau untuk material yang dipakai untuk mengalirkan steam menuju peralatan equipment kita pakai ya tadi ya ada kita menggunakan stainless steel kita bisa pakai stainless steel untuk beberapa tipe steam kita bisa pakai alloy steel seperti itu ya tapi yang paling banyak mungkin stainless steel yang untuk yang kondisi pipa yang high pressure gitu ya nah untuk mengapa sering terjadi kebocoran pada alat steam trap gitu ya steam trap sendiri kan mungkin tadi saya nggak sempat sampaikan sih jadi steam trap itu sebuah device ataupun sebuah peralatan dipakai untuk menangkap steam ya dari sebuah apa namanya kondensat kondensat yang mungkin ada di dalam sebuah pemrosesan gitu ya jadi biar tetap terperangkap nah kebocoran kebocoran itu paling banyak sebenarnya terjadi karena ada adanya korosi paling sering case-nya adalah korosi kenapa karena ketika sebuah equipment ataupun steam trap itu kondisinya terkondensasi ataupun ada ada kandungan air ataupun kondisinya tidak dilindungi secara sempurna sehingga air tersebut bisa mengendap gitu ya kondisinya apalagi seperti tidak tahu ketika di prinsip korosi ketika temperatur cukup tinggi itu juga mengakibatkan korosian rate yang semakin tinggi nah itu juga bisa mengakibatkan korosian ataupun steam trap itu bisa lebih cepat rusak gitu ya paling banyak sih yang saya lihat adalah case-nya adalah case korosi untuk itu makanya di PT.Badak ataupun di kilang LNG biasanya dilakukan penggantian ataupun perbaikan secara berkala untuk steam trap maupun komponen-komponen internalnya seperti itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pradik tadi selamat siang Pak Gren sebelumnya mungkin sudah disampaikan kegiatan preventive maintenance untuk dilingkungan LNG baik dari material collection dan corrosion monitoring saya ingin bertanya untuk kegiatan assessment dilingkungan LNG plan apakah saat ini menggunakan risk inspection atau terdapat metode assessment lain yang digunakan dalam LNG plan terima kasih baik ya terima kasih pertanyaannya jadi ini juga pertanyaan yang menarik jadi betul sekali di sebuah LNG plan itu pasti kita punya namanya plan inspection management management system atau PIMS yang mana kita saat ini sudah linkan dengan yang namanya risk based inspection atau RBI jadi RBI itu mungkin kalau ada kesempatan lain ya RBI itu adalah suatu metode pemeliharaan atau metode pemeriksaan menggunakan basis resiko yang dimana kalau di PT Badang sendiri kita sudah punya satu sistem dulu memang sebelum RBI itu diimplementasikan kita masih menggunakan kombinasi time based sama condition based tapi setelah RBI ini diimplementasikan RBI itu sudah bisa mengcapture material ataupun equipment yang risikonya itu lebih tinggi sehingga pemeriksaannya lebih fokus terhadap material yang risiknya itu lebih tinggi tersebut nah untuk itu preventive maintenance nya kalau untuk corrosion monitoring ya jelas kita penggantian anode itu sudah masuk kemudian coating secara periodik gitu ya repair coating kemudian karena di PT badak itu case corrosi itu cukup cukup apa namanya menjadi concern gitu ya sehingga kita ada juga namanya corrosion monitoring gitu ya kita punya corrosion under insulation monitoring sistem juga di PT badak seperti itu mungkin sampai situ cukup panjang sih sebenarnya tapi ya secara umum seperti itu oke terima kasih banyak untuk mas greenhaga yang sangat bermanfaat bagi kita apalagi kalau misal kita orang umum ya pasti sangat excited gitu dengar penjelasan dari mas untuk kita langsung ke next acaranya ya acara sesi yang kedua tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua saya ingin menginformasikan bahwasannya untuk acara ini didukung penuh oleh Smart Friend Community dan mari kita sama-sama menyestikan video dari Smart Friend Community teman kreasi Indonesia adalah sebuah gerakan sosial yang merupakan inisiatif dari Smart Friend Community yang saat ini sudah tersebar di 100 kota di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 90 ribu orang untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda agar semakin kreatif dan produktif dengan memanfaatkan teknologi digital melalui teman kreasi Indonesia diharapkan generasi muda dapat menjadi sosial teknoprener di daerah masing-masing dengan melakukan beragam kegiatan kreasi yang berdampak positif serta sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya diharapkan 24 teman kreasi yang dibina dan difasilitasi oleh Smart Friend ini dapat menjadi local heroes yang menjadi penggerak perubahan di daerah masing-masing sehingga dan menjadikan Smart Friend Community bagian dari Sustainable Community Development di seluruh Indonesia dengan kok kreasi bersama teman kreasi Indonesia mari kita buat Indonesia lebih wow, wow, wow